Halo, selamat datang di channel youtube saya Kali ini saya akan mereview aplikasi Alodokter Kalau sebelumnya kemarin, di video sebelumnya Saya sempat mereview untuk aplikasi Alodok yang warna merah ini Bagi kalian yang belum melihat, kalian bisa cek di channel saya Di video sebelumnya Kali ini saya akan coba untuk mereview aplikasi yang warna biru Atau Alodokter Ini aplikasi kedua untuk yang bergerak di bidang konsultasi dokter secara online Jadi buat kalian yang belum tahu nih ya Apa sih Alodokter, kita sambil buka ya Alodokter itu adalah salah satu Atau, ya bisa dibilang salah satu Platform yang menyediakan jasa konsultasi online dengan dokter Jadi buat kalian yang saat ini sedang ada keluhan Atau ingin berdiskusi terkait penyakit yang sedang dideritanya Kalian bisa melakukan konsultasi secara online Yaitu menggunakan Alodokter Ini salah satu kompetitor dari Alodok Yang warna merah, ini warna biru Alodokter Jadi tolong bedakan Alodokter sama Alodok beda Jadi ini beda perusahaan juga Beda future juga Nah, untuk kali ini saya akan coba share Apa sih kekurangan dan kelebihan dan pengalaman penggunaan saya menggunakan Aplikasi yang ini, Alodok ini Yang pertama, jadi di aplikasi Alodokter ini kita hanya bisa berdiskusi atau konsultasi online dengan dokter Kita tidak bisa melakukan pembelian obat disini atau minta resep atau feature resep langsung disini gak ada Jadi kalau di aplikasi satunya atau Alodok itu ada disini gak ada disini hanya untuk kayak chatting nih kita diskusi sama dokter nih mau diskusi terkait keluhan-keluhan Nah disini ada semua tapi kalau untuk order obat itu gak ada Nah, jadi untuk feature-nya coba kita lihat Ini adalah overview atau tampilan paling depan Apa aja nih feature-nya Yang pertama ada chat yang ini Yang kedua ada Apalagi saya chat Ada buat janji Nah, umumnya kalau yang buat janji ini Kalian akan diarahkan ke Maksudnya Ke dokter-dokter di area tempat tinggal kalian Karena saya di area serang Nah, selanjutnya ada feed Feed ini, feed ini kayak semacam Ya, informasi-informasi dari dokter lah ya Kayak baca-baca yang bisa kalian baca Ini ada proteksi Proteksi ini kayak semacam asuransi yang dimiliki oleh aplikasi ini Alodokter Kalian bisa coba ini, coba gratis Saya belum pernah pakai Nah, ini ada shop untuk belanja Nah, ini untuk shopnya kayak diskon-diskonnya saya belum pernah pakai nih Seperti apa fungsinya Nah, kita langsung aja ya Jadi fungsi utama yang ada disini Yang tidak ada di aplikasi sebelumnya itu Ini Chat bersama dokter Kalian bisa melakukan chat bersama dokter disini Nah, pertanyaannya nih Bang, dokternya ada dokter apa aja tuh? Banyak disini Jadi pertama nih ada dokter kandungan Ada dokter anak Kalian bisa sekolah disini Kebutuhan kalian dengan dokter apa? Nah, untuk tarifnya gimana bang? Untuk di video saya sebelumnya Untuk aplikasi yang satunya Tarifnya lebih mahal ya Kalau nggak salah untuk dokter umum saja Itu bayarnya Di 30 ribu atau 25 ribu Saya lupa Nah, untuk dokter spesialis Kalian harus bayar 50 ribu Sedangkan di aplikasi ini Di Alodokter Kalian cukup bayar 15 ribu Ini cukup murah ya Nih, kayak dokter Helena ini Sebelah sekandungan Kalian cukup bayar 15 ribu Nah, sedangkan untuk dokter umum ini gratis Coba nih kita pencet ya Gimana nih chatnya nih Nah, ini kalian ada juga beberapa pertanyaan seperti ini Apakah pertanyaan ini untuk anda? Bilang aja ya Kalau ini untuk anda Nah, bisa langsung mulai chat Kalau tidak Nah, masukkan umur dan jenis kelamin Ini gratis disini Jadi ini kalian akan chatnya dengan dokter langsung Bukan sama but ya Jadi kalian akan diskusi langsung dengan dokter umum Nah, ini aplikasi ini Kelebihannya Untuk biaya konsultasi Lebih murah dibandingkan aplikasi yang satunya Atau aplikasi yang kemarin saya review Dan yang kedua Mungkin itu sih Karena tarifnya lebih murah Kalau secara fitur lebih banyak Yang satunya Yang Alodok Ini lebih simple Jadi buat lebih bersahabat lah di kantong Untuk dokter-dokternya juga lengkap Seperti itu Oke Untuk biaya pembayarannya gimana bang? Nah, ini nih Menarik nih Kalau saya mau konsultasi nih Ke dokter anak nih Kebetulan Saya udah punya anak nih Coba kita chat ke dokter Diana Kita klik Dokter Diana Nah Ini ada Ini dokter face-nya ya Seperti apa Terus ada review-reviewnya Gimana sih dokternya pintar Pelayanan murah Menjawab sama pertanyaan saya Oke Nah, ini ada jadwal chatnya Kalian bisa ngeliat nomor STR-nya juga Jadi STR-nya berapa nih Dokternya nih Terus selanjutnya kalian bisa ngeliat Alumni mana nih Oh, ini ada alumni Universitas Katolik Atma Jaya Kalian juga bisa lihat tempat prakteknya Praktek di mana nih dokter ini Oh, di Omni Hospital Jadi, ya General sih Kalian akan bisa melihat profil dari dokter Yang akan berkonsultasi Atau Maksudnya akan Memberikan counseling kepada kalian Kalian bisa lihat detail Coba nih Chat sekarang ya Oke Coba chat sekarang Gimana Nah, ini Nah, ini Respon cepat Nah, camilan Bayar mudah dengan cepat Terus berbagi Pembeda pembayaran Pulsa GoPay OVO Transfer Kartu Kredit Jadi Cara bayarnya Kalau ada yang tanya nih Bang, gimana nih Cara bayarnya Susah nggak Apakah harus KTM Nggak perlu Jadi, kalau kalian ada pulsa Kalian bisa pakai pulsa Kalau ada GoPay Kalian bisa pakai GoPay Kalau ada Ini OVO Atau kartu kredit Atau transfer Jadi, simple sih Mudah Itu ada pembayarannya Jadi, kalian bisa chat sekarang Kalau kalian bisa klik chat Sekarang ya Apa coba nih Kalian bilang Harusnya Di menu pembayaran Nah, ini Kalian akan dihadapkan dengan Menu-menu pembayarannya Kalian mau membayar Pakai apa Pakai GoPay kah Pakai OVO Atau transfer Tinggal memilihkan Pakai GoPay nih Pakai GoPay nih Saya mau pakai GoPay Nah, nanti akan di Kedikan link nih GoPay-nya akan diambil Dari HP siapa HP kamu Atau HP temenmu Atau HP Kakak Atau adik Nah, ini HP ke segojek di HP Anda HP Anda berarti di HP ini Jadi, tinggal klik Nanti akan otomatis Ada semacam Billing-nya Atau tagihannya Kayak kita transaksi di Supermarket Kalau membayar pakai GoPay Tinggal masukin pin Nanti Otomatis di debit Dan kalian bisa chatting Dengan dokter kalian Simple sih Lebih mudah Nah, ini aplikasi Gojek lain Juga bisa Nah, ini Detail disini Kalian bisa coba Bisa download dulu Di app store Atau play store Tergantung Handphone kalian Dan Yang lain Mungkin cukup Jadi, kalau ada pertanyaan Atau kritik saran Kalian bisa Tuliskan di kolom komentar Di bawah Atau di pertanyaan Pertanyaan Bisa tulis Nanti akan saya jawab Terima kasih Sudah mengunjungi channel ini Jangan lupa subscribe Dan like channel ini Biar channel ini Bisa memberikan Informasi-informasi Yang menarik Buat kalian Di video-video selanjutnya Oke Terima kasih banyak Atas keunjungannya Terima kasih banyak Terima kasih banyak